Jadi zikir dalam hati itu bukan ajaran ulama saja, itu perintah Allah. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri, sudah lakon itu belum? Sudah kita sebut nama Allah pakai hati enggak? Caranya bagaimana? Sudah kita ketahui belum itu? Sudah kita amalkan belum? Yang sudah belajar sudah diamalkan apa tidak? Yang belum belajar, yang belum tahu sudah dikelajar itu belum? Nah ini meningkatkan. Ini kalau hanya segera dengar ceramah, baca buku, belum mbak. Enggak mungkin bisa meningkat itu. Nah jadi harus ada aksi. Ini ajaran Rasul, ini ajaran Allah, laksanakan. Tidak cukup hanya sekedar kita yang meningkatkan kualitas ibadah kita, tetapi juga kita meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Jadi kalau kita meningkatkan taqwa, iman dan taqwa, meningkatkan iman itu apa? Meningkatkan pengetahuan kita tentang ketuhanan. Bagaimana iman ini akan meningkatkan? Kalau pengetahuan tentang ketuhanan tidak meningkat. Walaupun slogan, mari kita tingkatkan iman dan taqwa itu kan slogan. Jadi cara meningkatkan iman dan taqwa, meningkatkan pemahaman kita tentang ketuhanan. Nah meningkatkan ketuhanan. Nah meningkatkan ketakwaan bagaimana? Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kuantitasnya kita tingkatkan, kualitasnya pun kita tingkatkan. Baru kita meningkatkan iman taqwa. Jadi bagaimana caranya untuk sampai ke tawhid khawas tadi. Kalau bisa sampai ke tawhid khawas, sulh khawas. Jalan yang ditempuh ada dua. Jalan ditempuh ada dua. Yang pertama jalan amaliyah. Amaliyah zikir. Jalan yang ditempuh. Jadi kita pelajari cara berzikirnya dan kita amalkan. Bukan hanya diketahui. Yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikuti kita. Salah satunya kata Nabi. Perbaru iman kalian itu. Untuk meningkatkan iman. Perbaru iman. Kata sahabat. Bagaimana caranya ya Rasulullah. Kami meningkatkan iman kami. Memperbaru iman kami. Apa jawab Rasulullah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini salah satu. Meningkatkan. Nah sekarang. Ajaran Rasul yang satu ini. Sudah kita amalkan atau belum. Atau yang jalur. Dari jalur ibadah. Meningkatkan itu salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah. Perbaru imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Seberapa banyak kita nyebut kalimat la ilaha illallah dalam sadis malam. Nah kata Nabi. Kalau memeningkankan iman. Memperbaru iman. Banyak-banyak sebut la ilallah itu. Nah makanya itu salah satu cara. Tapi kalau kita hanya kita dengar. Tapi kita tidak laksana. Ya enggak meningkat. Karena itu perlu pelaksanaan. Yang kita sudah tahu. Nah kita laksanakan. Zikirlah ilaha illallah. Nah tapi di kita ini kadang-kadang lebih mengutamakan pikiran kita daripada ajaran Rasul. Oh enggak enak. Ini kan masjid umum. Dengan zikirlah ilallah. Nanti enggak semuanya setuju. Nah saya pikir kalau memang percaya sama Rasul. Ya inilah ajarannya. Setuju dengan setuju itu bukan urusan kita. Nah kita ini menerapkan ajaran Rasul. Apa yang mempertimbangkan senang dan tidak senangnya orang. Ini yang saya kata-kata. Iman itu mesti duduklah di keimanan itu. Orang mau senang. Orang mau benci. Kena kita zikir. Itu urusan mereka. Yang penting kita jalankan. Bukan kena enggak enak dengan guru. Itu harus dilaksanakan. Laksanakan. Bukan. Dari hati kita masing-masing. Ini ajaran Rasul. Laksanakan. Satu. Dari tingkat amalan juga. Apa kata Allah. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Nyebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu Allah. Ya sebut Allah. Fazukurullah. Qiyamau wa ku'udan wa'ala junubikum. Ingat. Ya. Fazukurullah. Ingat Allah. Jadi bagaimana caranya. Kita belajar kepada mereka yang ahlinya. Rupanya zikir dalam hati. Wazukurrabbaka fin nafsir. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadharu'an wa khifatan. Dengan rasa takut kepada Allah. Itu perintah. Perintah Allah itu. Jadi zikir dalam hati itu bukan ajaran ulama saja. Itu perintah Allah. Sekarang kita tanya ke diri kita sendiri. Sudah lakon itu belum. Sudah kita sebut nama Allah pakai hati enggak? Caranya bagaimana? Sudah kita ketahui belum itu. Sudah kita amalkan belum. Yang sudah belajar sudah di amalkan apa tidak. Yang belum belajar. Yang belum tahu sudah di pelajar atau belum. Nah ini meningkatkan. Ini kalau hanya segera dengar ceramah. Baca buku. Belum. Enggak mungkin bisa meningkat itu. Nah jadi harus ada aksi. Ini ajaran rasul. Ini ajaran Allah. Laksanakan. Nah baru bisa. Itu jalur ibadah. Jadi artinya. Untuk meningkatkan iman tadi. Jalur ibadah. Pertama. Yang kedua. Jalur ma'rifat. Jadi jada jalur. Jalur ibadah. Jada jalur ma'rifat. Jalur ma'rifat itu kita kaji. Mengkaji diri. Supaya kita kenal betul sama Allah. Tidak mungkin kita hanya sekedar meningkatkan ibadah saja tanpa dikaji. Siapa diri kita. Apa tugas kita. Maka diperintahkan. Jalur ma'rifat. Jalur ma'rifat. Jalur ma'rifat. Hendalah manusia itu memperhatikan tentang dirinya. Dari apa diciptakan. Nah memperhatikan. Mengkaji. Ya. Dari apa keasalan tubuh yang kasar. Keasalan tubuh yang halus. Kemudian apa peran kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Apa tugas kita. Mana yang disebut diri rahasia. Mana yang disebut dengan apa namanya. Khalifah dan lain sebagainya. Jadi itu artinya melalui kajian ilmiah. Nah sudahkah kita mencari guru. Sudahkah kita menemukan guru. Apakah petunjuknya sudah kita jalankan. Nah ini juga tergantung kepada individunya masing-masing. Jadi untuk meningkatkan kualitas iman. Dan menurut saya. Dua itu jalurnya menurut saya. Yang pertama dalam jalur ibadah. Dan yang kedua dalam jalur ma'rifat. Mengkaji. Jadi gak bisa apa kita hanya segera nunggu wajah gitu. Kalau hanya nunggu wajah gak mungkin lah bintang jatuh dari langit. Mesti kita berusaha. Cari guru. Untuk membimbing ruhaniah kita usul kepada Allah. Nah kalau kita sudah menemukan. Ikuti petunjuknya. Jangan hanya diketahui. Tapi dijalankan. Apa yang harus kita amalkan. Apa yang harus kita fahami. Ya insyaAllah meningkat. Saya kira itu pak. Dua itu jalurnya. Terima kasih. Dan siapa. Terima kasih.